94,7 UFM Savage Garden to the Moon and Back Mungkin sekali-sekali kali ya Kalo kita udah terlalu sibuk, kita jalan-jalan ke bulan terus balik lagi Bisa Mimpi Mimpi kali ya Mimpi aku kebanyakan nonton film kayaknya Tampaknya begitu Twilight Tapi kalo misalnya masih sempet nonton film itu artinya gue belum termasuk orang yang workaholic dong Tapi nonton filmnya dari Pak Duduknya sendiri Ya Ulovers, kita lagi ngebahas tentang tanda-tanda workaholic yang mungkin ga kita sadarin Bener, si penggila kerja ini Tadi udah ada tanda-tandanya tuh yang udah kita share Yang pertama misalnya absensinya perfect gitu ya Datang pertama pulangnya terakhir Terakhir, padahal dia bukan tolong kunci Terus abis itu ga punya hobi Ya, hobinya dia apa tadi? Baca Abis itu baca apa? Baca Laporan keuangan Terus abis itu justru stress kalo ga kerja Ya Nah, sekarang ada lagi tanda-tanda lain nih Ini akan sangat kebaca Keterlaluan kalo dia ga tau kalo dia workaholic ya sebenernya Ya Orang yang ga pernah puas Yes Apa namanya? Perfeksionis Perfeksionis Jadi sebetulnya memang pekerjaan itu kalo bisa dilakukan maksimal kan Ya pasti Bener Tapi kalo misalnya sudah jadi berlebihan Karena semua mau sempurna Dan akhirnya ga jadi-jadi juga Karena ga pernah ada yang sempurna kan sebenernya Iya Itu tuh workaholic tuh Dan kasih spare waktu untuk tetep memperhatikan apa yang bisa kita capai di luar pekerjaan gitu kali ya Betul Jadi kalo misalnya udah 8 jam, 10 jam kerja ya udah Bener Pulang aja pulang Kasih waktu 2 jam lah untuk pergi ke pulau ya nyelam Betul nyelam Betul Ya Terus ada juga nih Yula First Tanda-tanda seorang gila kerja yang mungkin ga disadari adalah Mulai meremehkan kepentingan pribadi Ya Jadi di kantor itu Mustinya ada Mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan profesional kantor dan pekerjaan Tapi bukan kamu harus melemehkan hal-hal yang sifatnya pribadi seperti Kalo ada yang sakit ya Telepon Atau kirim bunga Atau kirim makanan gitu ya Atau datang sendiri Atau datang sendiri gitu Jadi mungkin lebih balance ya gitu Jadi kalo misalnya urusan rumahnya Menentu dia harus stay di rumah Atau hari misalnya ya udah minta izin Yes Walaupun ya sebenernya itu orang yang workaholic biasanya menghindari itu ya gitu Tapi yang lebih parah sebenernya juga yang abusive terhadap minta izin Nah itu juga kusut ya Iya Jadi kalo misalnya udah ada tanda-tanda Yula First misalnya Ijin ga dateng ke kawinan sahabat Cuma gara-gara masih ada meeting di kantor Nah Tapi sahabatnya apa namanya Pestanya di kota lain Oh iya itu kalo itu agak repot ya Itu juga sama Berarti harus dipikirin dari kemaren dong Antara workaholic atau ga punya budget ya Bener Terus apa lagi Beth? Bekerja saat makan siang Iya Itu kayaknya udah menjadi satu yang lumrah ya Makan siang di mejanya sendiri Itu katanya sebenernya paling dilarang Ga boleh Iya Jadi kalo kita makan harusnya keluar dari tempat kita duduk Atau dari kamar kita Dan kita pergi ke tempat makan Dan konsentrasi memang hanya untuk makan Bukan sambil punya kita masih ngebayangin Bagaimana presentasi nanti siang gitu ya Cuma itu gul banget Kalo lo bekerja terus ga pake makan Ga pake makan ya Oh iya 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 Oke Ulovers kita juga di saat yang sama Convention of Workaholic ini lagi jalan Di twitter kita juga sedang ada aktivitas nih ya Ya Di at Femina Magazine dan at UFM947 Pertanyaan kita ke Ulovers sore ini adalah Kalo kantor kamu tiba-tiba merger Apa yang akan kamu lakukan? Bertahan? Atau pergi cari kerjaan baru